kalau BL bagus tuh mas bro ini paruhnya ini bungku ya lihat paruhnya bungku kemudian ininya ini apa namanya belah mas bro ya tuh biasanya burung-burung seperti ini memang ganas-ganas mas bro dan juga terbilang gacor ya tuh lihat bagus sekali mas bro bulunya ini kita mau simpen bukan mas bro nanti kita mau bawa pulang dan nih kita mau coba pelihara dulu siapa tahu nanti dia bisa gacor kalau dia memang bisa gacor kita mau pelihara kita jadikan pikat lagi ya Nah kalau tidak mungkin kita rilis dekat rumah karena di dekat rumah memang udah jarang BL nya biar nanti kalau rame di dekat rumah tuh bisa buat latihan untuk bahan-bahan kita di rumah ya Oke mas bro ini tadi tadi ada BL nya ya di sini ada yang Garuda Garuda ini mas bro ini ada dua nih kayak kalau dua kayak gini nih biasanya berani nih mas bro kita mau tes mental silap sedul ya kita mau cari tempat masang nah ini untuk lokasi pemasangannya di sini nanti mas bro ya kenapakah saya pilih di sini karena biasanya untuk pemasangan itu biar cepat mas bro ini lokasinya gini ya Nah ini di atas-atas ini nah ini ini ranting-ranting seperti ini ya nah ranting-ranting seperti ini nanti BL tuh biasanya mendekat langsung ke sini dulu dan eh kalau pikatnya di bawah sini nah kalau pikatnya di bawah sini otomatis dia bisa menyergap dari atas sini langsung cepat ke pikat mas bro jangan kita pasang di tempat yang terlalu jauh dari pohon-pohon seperti ini biasanya akan lama nanti mas bro untuk datang BL nya ya tapi kalau kita pasang di dekat eh pohon-pohon atau ranting-ranting seperti ini cepat sekali BL nya itu nyambernya mas bro karena BL itu nyamber tuh enggak dari jauh biasanya kalau bukan BL yang terlalu ganas kalau memang BL yang memang benar-benar ganas dia memang bisa nyamber dari jauh tapi rata-rata BL sekarang nih karena BL-BL itu belum terlalu tua biasanya gini mas bro dia nangkring dulu di dekat pikat kemudian langsung nyamber pikat di bawah makanya kita mau pasang di sini ya oke kita mau pasang di sini ya nah ini rantingannya ini kita mau pasang sini ini jangan terlalu tegak seperti ini mas bro ya saya kurang seneng kalau terlalu tegak seperti ini karena ya terutama pikat kita akan kesulitan untuk bertengger ya yang kedua BL itu biasanya lebih suka kalau pikat yang dekat di tanah bahkan yang di tanah paling cepat tuh disambar mas bro jadi saya pasang rendah seperti ini nah pasang rendah ya kalau kurang-kurang lebih lima jari dari tanah ya ini cepat sekali nanti kalau pikatnya turun cepat sekali sambar oke lanjut saksikan keseruannya mudah-mudahan langsung bisa menumbangkan BL ini ya selamat menikmati Terima kasih. 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 Wasserj SAMA. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. ikor yang kita bawa ke sini dan kita kasih ke teman untuk dijadikan pikat dan sisanya kita rilis di Oku Timur dekat rumah ya oke ini poinnya bagus mas bro keren ya tadi saya mencipt dari sana kelihatan si laxonya rupanya si laxonya yang di atas BL nya di bawah mas bro, saya kira udah lepas ya makanya agak lama tadi ngambilnya lihat kalau BL bagus tuh mas bro ini paruhnya ini bungku ya lihat paruhnya bungku kemudian ininya ini apa namanya belah mas bro ya biasanya burung-burung seperti ini ini memang ganas-ganas mas bro dan juga terbilang gacor ya tuh lihat bagus sekali mas bro bulunya ini kita mau simpen mas bro nanti kita mau bawa pulang dan ini kita mau coba pihara dulu, siapa tahu nanti dia bisa gacor, kalau dia memang bisa gacor kita mau pelihara, kita jadikan pikat lagi ya nah kalau tidak mungkin kita rilis di dekat rumah, karena di dekat rumah memang udah jarang BL nya biar nanti kalau rame di dekat rumah tuh bisa buat latihan untuk bahan-bahan kita di rumah ya oke mas bro, kita mau lanjut lagi ini masih setengah perjalanan ya kita mau lanjut lagi ke atas itu masih kurang lebih 15 menit lagi di lokasi yang kita mau tuju oke kita lanjut lagi mantap, lakso poin yang ke sebelas wow, pemandangannya bagus mas bro lihat tuh bukit-bukit itu bukit barisan mas bro ya itu bukit barisannya ya wuh, masih berkabut mas bro wuh, lihat kita di atas gunung nih mas bro ini di dasar tebing kemunding ya pikat kita, kita pasang disini kita panggil-panggil dulu ya siapa tau ada BL nya nanti baru kita pasang cuacanya cerah alhamdulillah mas bro wah itu kayaknya ada BL sih tuh mas bro tuh, ada suaranya ya wuh, pikir kita gak udah ya wuh, gak udah, gak udah yang paling bagus big 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 Poyin mas bro Poyin lasso yang ke-11 mas bro Akhirnya BL ini tumpang mas bro